Pemilik reklama 20 didenda 10 juta rupiah. Pemilik reklama yang memasang promosi Say Yes to Alcohol pada sebuah acara di 20 Launch beberapa waktu lalu harus legowo. Soeharto, 35 tahun, pemilik reklama itu harus menjalani sidang tindak pidana ringan atau tipiring di lantai 4 mini block office kemarin siang 31 Agustus. Dengan memakai topi dan jaket berwarna biru, dia hanya menunduk saat dipanggil oleh hakim yang memimpin, Yuli Admaningsi. Bahkan dia nampak gugup ketika ditanya oleh hakim terkait motif memasang iklan yang mengajak keperbuatan haram itu. Soeharto mengelak reklama yang dipasang itu tidak sepengetahuannya, sebab dia menyerahkan kepada pihak ketiga atau vendor. Periasal pasuruan itu hanya menerima uang tanda jadi pasang sebesar 5 juta rupiah. Rencananya, iklan itu bakal terpampang selama sebulan di area Stadion Gajayana. Namun karena sudah menyalahi aturan, dia pasrah dan menerima apa yang telah terjadi. Bahkan masalah izin mendirikan bangunan atau IMB yang habis 26 April lalu belum diperpanjang Soeharto. Akibat dari perbuatannya itu, hakim menjatuhi hukuman berupa denda 10 juta rupiah atau kurungan penjara selama 10 hari. Jumlah denda itu terbilang kecil jika menengok di Peraturan Daerah atau Perda No. 4 tahun 2006 tentang penyelenggaraan reklama dengan denda maksimal 50 juta rupiah. Namun bagi Soeharto hal itu tak dipermasalahkan dan memilih membayar denda. Dia mengaku salah serta siap menanggung resiko.